Pasca diumumkannya hasil pemilu raya Partai Keadilan Sejahtera, Spanduk Nur Mahmudi Ismail sebagai calon presiden RI terpasang di sejumlah titik strategis di Kota Depok, Jawa Barat. Padahal pemira PKS sendiri dimenangkan Hidayat Nur Wahid. Spanduk berukuran 4x1 meter ini terpasang di sejumlah titik strategis di Kota Depok, Jawa Barat. Salah satunya di jembatan penyeberangan di Jalan Raya Margonda, Raya Depok. Dalam spanduk yang mengatasnamakan relawan Nur Mahmudi Ismail ini berisi ucapan terima kasih kepada kader dan masyarakat Indonesia atas terpilihnya Nur Mahmudi Ismail sebagai salah satu calon presiden Republik Indonesia. Spanduk ini sendiri mulai terlihat sejak Jumat pagi, tidak diketahui siapa yang memasang spanduk tersebut. Tidak hanya di sejumlah titik jalan protokol di Kota Depok, spanduk ini juga terpasang di Jalan Juanda Suk Majaya Depok. Hingga saat ini spanduk tersebut masih terpasang, padahal pemerintah Kota Depok sebelumnya melarang berbagai bentuk spanduk kampanye terpasang di Jalan Protokol di Kota Depok. Sementara menanggapi hal tersebut wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut. Namun meski demikian dirinya menyambut baik apresiasi dukungan yang memasang spanduk tersebut. Pertama saya belum mengetahui tentang adanya spanduk itu, kemudian yang kedua saya juga belum pernah melihat posisi spanduk tersebut di mana, bunyinya seperti apa. Apa sebenarnya ada yang izin untuk melakukan pemasangan Pak? Belum pernah untuk masalah izin itu juga belum pernah. Apa ada tanggapan dari partai Pak? Tanggapan dari partai? Saya belum berkomunikasi juga dengan pihak partai. Saya belum berkomunikasi juga dengan pihak partai.